hai 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 semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi sama aku Yulia nah oke teman-teman jadi di video kali ini aku mau beres-beres teras rumah karena aku mau mulai berjualan lagi dulu sempat jualan cuman karena adanya kopit jadi aku tuh berhenti jualan dan udah lama banget gak jualan dan sekarang karena emang udah normal kembali anak-anak juga udah udah mulai pada sekolah jadi udah rame lagi nih di depan rumah jadi aku mau jualan lagi nah karena barang-barang yang kemarin itu udah aku jual-jualin juga karena aku pikir nggak bakalan jualan lagi tapi ternyata sayangnya kalau misalkan nggak jualan terus aku juga nggak ada kerjaan di rumah nah dan ini tuh bekas apa ya tempat bunga gitu udah rusak kayak gini sini teman-teman bisa lihat sendiri nah dan ini mau aku sulap nanti mau aku jadiin tempat kompor kayak gitu nah dan ini mau aku bersih-bersihin dulu kayak gini Oke teman-teman sebelum lanjut ke videonya buat kalian semua yang belum subscribe channel ini jangan lupa untuk diklik tombol subscribenya kalian juga bisa like comment dan juga share ke sosial media yang kalian punya nah karena si besinya ini tuh udah berkarat kayak gini pokoknya ini udah kotor banget namanya aku taruh buat penyimpanan bunga yang ada tanahnya gitu jadi setiap nyiram itu pasti kena tanah kan tanahnya itu pada kebawah kayak gitu jadi aku mau bersihin dulu aku cuci bersih kayak gitu dan nanti mau aku cat ulang lagi aku sih pengennya ini tuh warna putih ya teman-teman jadi biar apa ya biar lebih kelihatan bersih aja gitu cerah enak dilihatnya nggak tahu ya karena aku emang lagi suka warna putih gitu nah dan ini juga pokoknya ini tuh lama banget sih bersihinnya emang ini udah berkarat dan kotor banget jadi ini tuh harusnya sih dibuang ya cuman kan aku nggak ada meja buat kompor jadi mau aku sulap aja kayak gitu nanti aku bikinin tempat buat penyimpanan kompor nah tapi sebelum itu pokoknya ini mau aku rapih-rapihin dulu karena ini tuh banyak banget tanaman aku jadi aku juga bingung nanti naruh tanamannya dimana atau mungkin mau aku buang-buangin sebagian kayak gitu karena ini kan sempit ya depan rumahnya tuh kayak gini nah dulu juga sih jualannya di sini walaupun sempit Alhamdulillah sih kalau misalkan ini anak-anak pada sekolah tuh rame kesini kan yang lewat karena kebetulan rumah aku juga ini samping kanannya itu ini sekolah ya SCD SMP itu disitu TK juga deket jadi banyak banget yang lalu-lalang anak-anak sekolah kayak gitu Hai nah dan aku juga nggak tahu ini mulai jualannya kapan yang pasti nih mau aku rapih-rapihin dulu aku tuh pengen ada suasana baru ini juga temboknya mau aku cat ulang lagi pokoknya ini sampah-sampah nih banyak banget nih numpuk kayak gini karena disini tuh kalau sampah-sampah kayak gini tuh bingung ya buangnya kemana walaupun ada yang tiap bulan itu setiap minggu seminggu sekali lah yang ngambilin sampah atau kadang tiga hari sekali juga ngambilin tapi mereka itu cuman ngambilin kayak sampah-sampah rumah tangga aja kalau misalkan kayak sampah kayak gini kan bekas kayu-kayu kayak gitu nggak ada yang ngambilin gitu jadi nggak tahu nih nanti buangnya kemana nah ini juga aku mau langsung ngechatkan terus ininya mau aku bersih-bersihin dulu nih karena udah pada rontok bekas cet-cetnya yang dulu nih aku rapih-rapihin aja kayak gini terus disini kan ada kursi cuman kursinya warnanya kayak gini udah gitu udah gotor udah rusak sebenernya nih atasnya tadi aku gergaji ya aku rapihin karena itu udah pada copot kayak gitu cuman nih bawahnya sama yang pinggir-pinggiran sini tuh masih kuat masih kokoh banget ya daripada dibuang jadi aku mau cat juga nih aku mau kasih warna yang putih jadi biar semuanya tuh sama gitu putih nah sekarang aku mau ngechat dulu dan kayaknya ini nggak bakalan beres hari ini ya temen-temen karena ini juga hari udah mulai sore udah pokoknya ini udah mau maghrib deh jadi aku mau ngelanjutin beres-beresnya besok nah dan untuk saat ini ini paling aku beres-beresin depan sama aku ngechat kursi aja kayak gini kursinya biar kelihatan baru lagi nggak nggak kelihatan kursi lama atau kursi rusak celek kayak gitu ya karena ini sayang banget loh temen-temen masih kokoh kayak gitu daripada dibuangkan mendingan dimanfaatin aja karena ini masih bisa dipakai buat duduk lumayanlah buat customer kalau misalkan nungguin bisa duduk dulu disini oke dan ini untuk kursinya Alhamdulillah udah jadi disini aku cat warna putih semuanya dan ini untuk hasilnya nah jadi lumayan kan untuk warna putih itu aku suka ya nih warnanya jadi cerah gitu terus nggak kelihatan kursi rusak atau kursi yang habis aku gergaji tadi atasnya pokoknya aku suka sih kalau misalkan warnanya jadi kayak gini nah dan ini juga buat kompor itu ini udah aku bersihin tinggal sedikit lagi bawahnya tapi ini kayaknya besok aja ya kalau nunggu panas gitu ngechatnya biar cepet kering juga karena itu juga yang kursi kan masih basah kayak gitu nah ini juga mau aku cat warna putih sama lanjut aja sekarang aku mau nyoba ngechat dindingnya dulu nih tembok yang sebelah sini ini soalnya ini aku mau ngechat ulang lagi ya semuanya karena sebelah sini juga pada kotor-kotor kayak gitu pokoknya aku mau kasih cat warna putih semuanya nah oke temen-temen kayaknya ini nggak bakalan beres hari ini karena ini masih banyak banget itu tanaman aku juga belum aku buang-buangin sampah-sampahnya juga belum aku buangin belum aku tata lagi kayak gitu nah karena hari juga udah mulai mau gelap jadi aku mau udahan dulu oke mungkin segitu aja video dari aku kali ini terima kasih buat kalian semua yang udah selalu menonton jangan lupa untuk like comment and subscribe sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax